Tahu dan Tempe yang sudah tidak memproduksi tahu dan tempe sejak Kamis kemarin sebagai protes melambungnya harga kedelai yang mencapai Rp11.000 per kilogram. Adanya harga kedelai yang cukup tinggi tersebut tentunya memicu para pengrajin tahu tempe di Bandung Raya termasuk di Kota Cimahi melakukan aksi mogok produksi. Rencananya aksi mogok masal yang dilakukan para pengrajin tahu dan tempe di Bandung Raya akan dilakukan selama 3 hari ke depan. Menurut pemilik rumah produksi tahu tempe sejak 2 bulan terakhir, kacang kedelai yang impor naik secara disignifikan puncaknya akhir bulan ini dan sudah mencapai Rp11.000 per kilogram. Kenaikan tersebut membuat pengrajin tahu tempe merugi karena biaya produksi yang membengkak tidak sebanding dengan pendapatan. Masyarakat tempe ataupun tahu memang berat kan gitu. Makanya anak-anak semua sekarang ini ngadain demo berhenti gitu. Kalau-kalau pemerintah ini bisa mudah-mudahan bisa mengatasi kenaikan harga ini gitu bagi kami kan gitu. Ini udah sekitar 2 bulanan sekarang sebetulnya yang signifikan sekali gitu. Kalau dari kemarin sejak COVID-19 aja ke sini. Sejak COVID-19 sampai sekarang ini memang kluktuatif gitu ya harganya. Sementara itu seorang konsumen tempe yang juga produsen pembuatan cemilan keripik tempe di Cimahi harus ikut merasakan imbas dari naiknya harga kedelai yang membuat usaha keripik tempenya terpaksa berhenti produksi. Biasanya Bapak dijual di? Di online. Di online. Ya di pasar itu. Ya terganggu produksi ya berhenti juga. Diharapkan dengan aksi tersebut pemerintah dapat lebih memperhatikan nasib pengrajin tahu tempe di tengah pandemi COVID-19.